Oke, baik kita akan demonstrasikan bagaimana pembuatan aplikasi link list menggunakan bahasa java Oke, pertama bisa kita mulai dengan membuat package membuat package untuk aplikasi link list bisa klik kanan nanti bisa klik kanan di jendela paketnya disini kita lihat di kiri atas kita buat package baru kita tunggu sebentar disini ada package nya kita beri nama daftar perkait ini nama lain nama lain dari link list kalau bahasa asingnya link list dalam beberapa literatur disebutnya daftar perkait atau senarai ya beda-beda, literatur beda tersebut oke, kita buat package nya dulu kemudian kita buat kelasnya kita mulai dengan kelas penyusunnya yaitu simpul kita buat kelas namanya simpul kemudian kita isikan nanti ya skenario nya kita akan membuat link list untuk menyimpan data data barang ya data barang kita akan menyimpan data barang dengan beberapa atribut yang ada di dalamnya kita akan simpan nanti beberapa informasi dengan data barang kita tunggu sebentar sambil keluar oke, sudah muncul kita buat untuk menyimpan nanti data barang kita tambahkan atributnya private misalnya kita kita buat nama barang kemudian ya ini untuk teknik menghubungkan antara simpul satu dengan simpul yang lain yaitu membuat atribut membuat atribut dengan tipe nama kelasnya sendiri nama kelasnya sendiri ini yang kita 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 buat sebagai tautan atau link untuk simpul berikutnya jadi kita beri nama seperti ini biasanya disebut dengan next atau lanjutan jadi ini yang rekursif ini yang unik nanti dalam pembuatan link list ada ada variable yang tipenya sama dengan nama kelasnya ini yang mungkin belum pernah kita praktekkan sebelumnya ada variable yang nama tipenya sama dengan nama kelasnya ya jadi ini teknik rekursif untuk membuat link list kemudian bisa kita lengkapi dengan menambahkan konstruktor sebagaimana OOP kita buat konstruktornya kita buat menggunakan argument parameter nama diisi dengan dengan n ya variable kemudian kita tampilkan keterangan saja objek kita bisa tambahkan disini objek n dibuat misalnya oke ini konstruktornya jadi kita dengan konstruktor ini bisa kita bisa membuat simpul baru nanti baik setelah itu ya ini bentuk minimalis bentuk paling sederhana sebuah sebuah simpul ada bagian datanya yaitu string nama kemudian ada bagian linknya ya tautannya jadi nanti dengan tautan ini kita bisa hubungkan dengan simpul-simpul yang lain sehingga membentuk link list ini konstruksi yang paling minimalis terkait pembentukan link list dari sini kita bisa tambahkan lagi misalnya metode untuk getter-nya public kemudian kita getter-nya string get nama misalnya kita akan mengakses atribut nama oke nanti kita akan coba akses di main sedikit berbeda dengan yang ada di modul di contoh ini simpul next ini sengaja kita buat public by default kalau di modul ini saya tuliskan private sehingga untuk mengaksesnya dibutuhkan dibutuhkan metode dibutuhkan metode ada get next ada set next itu kalau di modul di program kali ini saya sedikit menyampaikan sedikit berbeda supaya jadi variasi saja sehingga masih tidak bingung ada kalanya dibuat public kenapa karena ini kaitannya dengan internal link list jadi tidak mengapa ketika data ini kita buat public oke ini simple sudah jadi dan sebenarnya sudah bisa kita buat link list kita coba praktekan kita akan buat kelas aplikasi untuk mencoba link list app app daftar berkait kita buat kelas baru untuk aplikasinya kita buat main ini bisa kita buat link list caranya seperti ini kita buat dulu komponennya link list yaitu simple tadi komponennya link list kita buat objeknya dulu c simple sebut aja s1 kita buat objeknya new c simple kita beri nama misalnya karir nama barang kita sebut misalnya apa misalnya sepatu misalnya sepatu kemudian kita buat lagi kita kopas aja kita beri nama s2 sebelumnya kita ganti dengan sandal misalnya kopas lagi kita buat simpul yang ketiga sepatu sandal sama kayak atas oke baik kalau ini kita run kalau ini kita run maka konstrukturnya akan berjalan kita coba run kita tunggu hasilnya ya jadi objek sepatu dibuat objek sandal dibuat jadi simpulnya sudah jadi sekarang teknik untuk menyambungkan antar simpul menyambungkan antar simpul teknik manualnya seperti ini jadi kalau kita ingin menghubungkan simpul 1 dengan simpul 2 maka caranya adalah kita isi nextnya dari simpul 1 itu dengan simpul 2 jadi s1 dot next itu kita isi dengan simpul 2 jadi secara visual nanti kalau kita gambarkan itu panahnya itu mengarah ke simpul ini nyambungnya teknik atau cara menyambungkan antar simpul ini nanti membentuk link list kemudian kalau ingin menghubungkan simpul dengan simpul 3 caranya sama simpul 2 nextnya kita akses kemudian kita isi dengan simpul baik ini cara sederhana teknik dasar untuk menyambungkan simpul sehingga membentuk link list jadi kalau sudah seperti ini maka jadilah link list jadilah link list yang terdiri dari 3 buah simpul simpul 1 simpul 2 simpul 3 untuk membuktikannya dia membentuk sebuah link list kita bisa cek dengan menampilkan isinya simpul 3 jadi kalau caranya menampilkan simpul 3 kalau cara manual cara manual itu seperti ini simpul 3 dot get number ini cara standarnya seperti ini kalau kita run kita jalankan hasilnya muncul task kalau dengan cara link list nanti bisa seperti ini untuk menunjukkan link listnya ini bisa kita akses dengan cara seperti ini simpul 2 next ini cara link list jadi cara yang kedua ini adalah mengakses simpul 3 melalui simpul 2 kemudian memanggil method get number jadi S3 ini diwakili dengan simpul 2 dot next artinya kita mengakses datanya simpul 3 melalui simpul 2 ini untuk menunjukkan adanya link list tadi adanya kaitan antara simpul 1 dengan simpul yang lain luarannya sama outputnya sama apa bisa diakses dari simpul 1 karena berkaitan simpul 1 dengan simpul 2 bisa saja bisa saja kita tambahkan disini kita akses S1 next ini S2 kemudian kita kurung lagi kita akses next kemudian baru get number jadi ini S1 next ini adalah S2 kemudian di next lagi ini berarti dia mengakses S3 baru kemudian diakses get number kita copy saja kita tunjukkan yang pakai S2 dulu kita buat di bawah jadi ada tiga cara untuk mengakses data yang sama luarannya sama semua tas jadi sekali lagi ini adalah contoh yang menunjukkan bahwasannya link list kita sudah jadi daftar berkait kita sudah jadi kita bisa mengakses datanya simpul 3 melalui simpul 2 atau bahkan melalui simpul 1 oke 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 apa apa bisa menampilkan berurutan dari depan sampai belakang ya bisa saja karena berkaitan jadi kita bisa membuat script menuliskan script untuk mengakses isi simpul satu persatu namanya traversal jadi ini teknik traversal jadi membaca simpul dari ujung ke ujung namanya teknik traversal membaca isi sebuah sebuah link list bisa kita mulai dengan menggunakan looping kita buat simpul awalnya dulu temporary simpul t kita beri nilai awal simpul mana yang menjadi awalnya misalnya S1 kita mulai simpul t nanti dari posisinya simpul 1 syarat berhentinya apa syarat berhentinya adalah t tidak sama dengan 0 kemudian syarat bergesernya bagaimana t diisi t dot next ini tekniknya seperti ini untuk melakukan traversal jadi kita looping dimulai dari simpul t S1 kemudian dicek apakah sudah 0 artinya sudah habis link list nya kemudian digeser dengan mengakses next dari t itu sendiri jadi t diisi dari next t itu sendiri dia akan geser ke kanan geser terus terus ke kanan terus sampai nanti ketemu dengan node by default sebuah simpul sebuah node itu next nya bernilai 0 by default sebenarnya jadi disini itu ketika kita buat simpul itu sebenarnya nilainya next otomatis 0 untuk lebih amannya beberapa programmer menulis secara eksplisit ini lebih amannya lebih antengnya lebih tenang setiap kali membuat objek simpul itu next nya di sini sekedar memastikan misalnya memang nul jaga-jaga boleh jadi setiap kali kita membuat simpul itu next nya selalu nul dalam modul saya tulis dengan notasi panah kebawah panah kebawah putus-putus atau ground simpul ground itu artinya nul jadi sebuah simpul ketika pertama kali dibuat itu tidak terhubung kemana-mana dia nul teman-teman Jakarta tahu lebih tahu saya kira dengan istilah nul ada pointer nul artinya tidak menunjuk kemana-mana kembali ke aplikasi tekniknya seperti ini kita bisa tampilkan so print misalnya kita akses T nya get nama ini teknik traversal jadi kita baca dari ujung S1 kemudian geser next nya ke S2 kemudian geser lagi next nya ke S3 sampai next nya S3 apa next nya S3 next nya S3 adalah nul karena S3 tidak terhubung kemana-mana disini tidak kita tulis S3 next itu kemana karena tidak kemana-mana by default next nya S3 adalah nul sehingga ketika T nya nul looping nya berhenti oke kita coba test run jadi muncul datanya sepatu sandal tas jadi ini link list yang kita buat jadi berbekal dengan simpul S1 saja kita bisa membaca datanya simpul 2 datanya simpul 3 dan seterusnya sampai kapan sampai ujung akhir ketika nilainya adalah nul next baik ini kita sudah belajar bagaimana menyambungkan kemudian bagaimana membaca sekaligus menampilkan kemudian satu lagi untuk operasi dasarnya adalah memutus bagaimana kita memutus link list bisa menyambungkan bisa menambahkan kita juga perlu belajar bagaimana memutus memutus simpul memutus atau menghapus memutus atau menghapus menghapus simpul prinsip dasarnya adalah memanipulasi next memanipulasi tautannya atau link bagian next bagian link tadi kita manipulasi misalnya dari output ini kita ingin menghapus simpul sandal jadi yang muncul nanti hanya sepatu kemudian tas maka simpul sandal akan kita hapus caranya jangan buru-buru simpul sandalnya dihapus dulu tetapi pindahkan dulu nextnya sepatu ke tas ini tahap langkah pertama pindahkan dulu nextnya sepatu ke tas baru sandalnya dihapus tahapannya begitu langkah-langkahnya jangan keburu-buru sandalnya dihapus dulu kenapa? karena nanti kalau sandalnya dihapus link ke tasnya bisa ikut hilang jadi kita pindah dulu nextnya nextnya sepatu ke tas baru kemudian sandalnya kita hapus caranya bagaimana? karena kita ingin memindahkan nextnya S1 kita update saja S1 next ini yang semula tadi terhubung ke S2 kita arahkan ke S3 kita lompati istilahnya kita lompati kita lompati S1 next yang semula mengarah ke S2 kita lompati ke S3 oke kemudian kita bisa tampilkan lagi kita cek apakah benar hasilnya sudah berubah menghapus simpul S2 caran kita lihat sekarang simpul sandal sudah tidak muncul di dalam link list kenapa? karena kita lewat sudah tidak menjadi bagian dari link list untuk lebih amannya biasanya ditambahkan seperti ini S2 sama dengan 0 untuk lebih amannya biasanya seperti ini jadi dinulkan sekalian S2 sehingga memastikan sudah tidak ada isinya baik ini teknik untuk menghapus simpul dari link list kemudian satu lagi sebelum kita masuk ke aplikasi hal-hal yang fatal kesalahan kesalahan fatal terkait pembuatan link list itu biasanya disebabkan karena kita kurang teliti menghubungkan atau memutus link list contohnya setelah diputus ini misalnya kita loop ke misalnya kita ketikan perintah seperti ini S3 next ini kita beri perintah ke S1 kira-kira menurut analisis kalian yang tampil nanti apa ini kira-kira perintah kira-kira yang tampil nanti apa tampilannya seperti apa nanti jadi dari S1 next S3 terhubung antara S1 dengan simpul 3 kemudian kita tambahkan script S3 next itu diarahkan ke S1 link-nya next S3 itu diarahkan ke S1 kemudian kita kita tampilkan dengan traversal simple traversal link list kira-kira menurut analisis kalian yang muncul tampilan seperti apa yanti kira-kira apa tampilannya outputnya seperti apa kalau menurut saya tidak tampil Pak tidak S3 menjawab ada tapi tidak tahu lagi S3 masih ada yang kita hapuskan yang S2 S3 masih ada oke tadi siapa Vero tadi mungkin atau siapa saya enggak iya Pak hasilnya jadi enggak berhenti Pak enggak berhenti terus karena enggak ada nolnya betul jadi ini kesalahan yang yang apa ya yang sering terjadi ketika kita bermain-main dengan dengan link list jadi kalau ini kita run ya tampilannya seperti ini jadi tas sepatu tas sepatu tas sepatu tas sepatu terus seperti ini kenapa karena jadi cycle jadi istilahnya cycle ada siklus ada siklus yang menyebabkan looping ini tidak akan pernah berhenti looping for ini kenapa karena enggak akan pernah mencapai nul kenapa enggak pernah mencapai nul karena nextnya s3 yang aslinya tadi nul aslinya itu berhenti stop itu kita ubah menjadi mengarah ke s1 jadi dia looping re-nya link list membuat looping membuat looping membuat looping sehingga ketika kita gunakan traversal menggunakan perulangan tidak akan pernah berhenti jadi kesalahan yang mungkin nanti kita akan temui ketika belajar membuat program menggunakan link list baik saya kira ini untuk dasarnya setelah ini kita akan lanjut membuat aplikasi menambahkan kelas link list silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu untuk operasi-operasi dasarnya kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke pembuatan kelas link list jadi kita akan menambahkan kelas khusus untuk link list kalau ini kita masih membahas operasi dasar simpulnya menambah simpul membuat simpul kemudian menghubungkan simpul membaca link list memutus atau menghapus simpul ini masih operasi-operasi dasar setelah itu kita akan buat itu semuanya dalam sebuah kelas baru khusus yang namanya link list silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ada jadi kuncinya adalah di simpul next kuncinya mempelajari menguasai link list nanti adalah hati-hati teliti dalam mengubah isi dari next supaya link list kita sesuai dengan yang diharapkan kuncinya nanti disitu baik kalau tidak ada kita buat kelas baru sekarang kelas link list sebagai kelas apa ya hasil relasi consist of terdiri dari kita put kelas baru namanya kelas daftar berkait masih kita buat dalam satu paket daftar berkait nanti isinya adalah biasanya biasanya nanti disebut dengan kita butuh simple butuh note yang namanya header nanti dalam pustaka-pustaka dalam buku-buku link list nanti hampir pasti hampir pasti ada attribute ada objek ada variable yang namanya header atau kepala esensinya sama jadi ada simbol yang namanya header fungsinya buat apa fungsinya adalah untuk menyimpan posisi simbol yang paling depan jadi ini wajib begitu ya wajib ada ada pula yang menambahkan nanti dalam beberapa pustaka itu kebalikannya kalau ada simbol ada simbol namanya tail opsional ya kalau tail bisa ditambahkan bisa tidak tergantung kebutuhan kebutuhan sebaliknya kalau header untuk kepala posisi paling depan tail untuk menyimpan posisi simbol paling belakang tail untuk menyimpan posisi simbol yang paling belakang boleh dipakai boleh tidak tergantung nanti kebutuhan program kemudian ada juga yang menambahkan jumlah simbol jadi nanti dari atribut ini kita bisa otomatis tahu langsung berapa jumlah simbol di dalam link list dalam daftar berkait yang kita buat itu biasanya seperti ini komponen-komponen dasarnya untuk kelas link list kita buat konstruktornya sekarang C daftar berkait C daftar berkait bisa kita buat atribut argumennya maaf simbol S di mana nanti header ketika pertama kali objeknya dibuat pertama kali objek yang dibuat bisa diisi seperti ini pertama kali sebuah objek daftar berkait dibuat itu posisinya header sama dengan posisinya tail sama dengan posisinya simbol S kenapa karena isinya baru satu simbol jadi sebuah link list pertama kali dibuat dengan simbol S nanti isinya hanya S sehingga header posisinya tail posisinya kepala ini sama dengan posisinya S maksudnya begitu kemudian J simbolnya untuk memastikan kita bisa set dengan 0 pertama kali link list dibuat bisa tampilkan pesan objek link list dibuat misalnya seperti ini ini konstruktornya kemudian sebagaimana kelas maka ada tribut ada data member ada member function selain nanti metode metode standar yang bisa kita tambahkan kita juga bisa menambahkan metode yang berkaitan dengan manipulasi atau management link list apa itu diantaranya nanti adalah metode untuk menambah simbol public void tambah simbol tambah simbol ke dalam link list kemudian nanti kita juga perlu menambahkan metode untuk hapus simbol kemudian kita bisa menambahkan juga cetak ini untuk mencetak isi link list menampilkan isi link list oke baik ini beberapa metode yang bisa kita buat terkait dengan daftar buket satu-satu kita lengkapi yang pertama tambah simbol operasi penambahan simbol kita perlu cek dulu dalam kasus penambahan simbol itu ada dua kondisi apakah header bisa mendingan nul atau tidak dua kondisi yang perlu kita antisipasi header sama dengan nul artinya link list masih kosong kalau else berarti link list sudah ada berisi link list sudah berisi ini ini ada dua perlakuan yang berbeda tidak bisa kita samakan ketika link list masih kosong dan ketika link list sudah ada isinya apa yang terjadi ketika menambahkan simbol dan header masih kosong masih ini maka header sama dengan tail sama dengan simbol nanti kita beri nama baru apa itu baru nanti adalah objek simbol yang kita jadikan sebagai argumen nanti tambah simbol itu menggunakan parameter menggunakan argumen namanya objek baru dengan tipe simbol c simbol ya ini untuk case header masih 0 link list masih kosong maka header tail itu nanti akan sama dengan simbol baru else ketika ditambahkan simbol berikutnya maka masuk disini ketika setelah ini ditambahkan atau dipanggil lagi tambah simbol maka dia tidak masuk ke if yang atas tetapi dia akan masuk ke else apa yang terjadi kalau ditambahkan simbol baru dimana link list sudah ada isinya maka asumsinya ada beberapa variasi nanti asumsinya yang ini kita beri asumsi penambahan simbol selalu di depannya ini perlu kita samakan dulu persepsinya jadi penambahan simbol ini kita asumsikan selalu berada di depan atau di sebelah kiri kalau kita lihat simbol baru selalu ada di depan berarti selalu di depannya header karena header itu kan sebelah kiri jadi kalau header di sebelah kiri kemudian ada simbol baru dia akan di depannya lagi sebelah kirinya lagi karena ilustrasi prosesnya seperti itu maka yang terjadi adalah next dari simbol baru itu akan kita arahkan ke header kenapa karena tadi barunya itu selalu di depan di depannya header sehingga ketika seperti itu nextnya baru itu kita arahkan supaya connected dengan link list yang sudah ada jangan lupa setelah kita sambungkan headernya kita update headernya kita update dengan baru kenapa karena sekarang menjadi header bukan lagi header yang lama tetapi simbol baru yang barusan ditambahkan jadi posisi headernya kita geser kita update headernya yang semula dia di depan kemudian ada simbol baru dia menjadi posisi yang nomor dua kemudian setelah itu posisi headernya kita update kita arahkan ke simbol yang terdepan tadi yaitu baru simbol terdepan yang baru baik ini proses untuk menambahkan simbol baru bisa kita tambahkan pesan penambahan penambahan sukses ditambah simbol kemudian kita lompat hapus jadi asumsi nanti yang hapus sama penghapusan selalu di 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 ujung depan supaya konsisten menambah di depan hapus juga di depan asumsinya begitu apakah boleh menghapus di belakang ya boleh kita buat metode baru apakah bisa menghapus di tengah link list ya boleh tapi perlu metode baru sementara kita sederhanakan penghapusan simbol selalu di ujung depan menghapus simbol jadi nanti yang dihapus adalah posisi header kita cek dulu sebagai antisipasi apakah header sama dengan 0 kemudian jika tidak jika sama dengan 0 maka perintahnya apa apa yang kita lakukan ketika header sudah nul tapi dipanggil hapus simbol jangan dihapus cukup menampilkan pesan aja link list kosong jadi kalau sudah nul header nya sudah kosong kalau diklik hapus simbol kita tampilkan aja pesan link list nya kosong else jika tidak berarti headernya ada isinya artinya apa link list nya ada isinya jadi link list nya ada isinya kalau link list ada isinya hati-hati disini biasanya persepsi kita seperti ini header nya kalau dihapus tadi caranya header nya di nul kan kemudian header geser ke next nya header biasanya kita berpikir yang seperti ini kalau menghapus posisi depan ya headernya yang di nul kan kemudian headernya digeser ke next header yang tadi jadi kalau semula headernya di posisi paling kiri posisi pertama kalau yang posisi pertama simbol ini dihapus maka headernya bergeser ke simbol yang kedua yaitu diakses dengan header next secara logika sederhana benar tapi ketika ini kita praktikan dalam programming jadi masalah kenapa jadi masalah hati-hati ketika perintah pertama ini efeknya adalah header sudah nul ketika sebuah simbol bernilai nul maka dia tidak akan bisa diakses next nya tidak akan pernah bisa diakses jadi tidak akan punya next sebuah simbol ketika sudah di nul kan dia tidak akan punya komponen lagi baik attribute maupun method ketika dipanggil seperti ini bisa menyebabkan kesalahan bisa menyebabkan kesalahan kita coba nanti kita coba praktekan ini masih salah begini ini masih salah kita coba praktekan kita pending dulu koreksinya kita skip ke cedak kita buat cedak dulu untuk menampilkan easy list supaya nanti bisa kita lihat sekaligus hasilnya easy list copy paste saja dari yang ada di main tadi copy paste kita copy paste disini s1 kita ganti dengan selalu dimulai dari depan oke baik karena sudah lengkap tambahnya sudah ada hapusnya sudah ada meskipun hapusnya masih punya potensi error kemudian cedak sudah ada kita coba tes di aplikasi yang ini yang ini kita hapus dulu kalau sudah kita pakai yang ini kita hapus dulu oke kita panggil mulai dengan add dulu ya kita buat objeknya dulu c daftar berkait misalnya kita awalnya dengan 0 pertama kali dibuat inggrisnya masih kosong oke setelah itu kita bisa panggil satu per satu metode kita sekarang membuat link list melalui objek dari kelas daftar kita panggil objeknya kemudian kita tambah simpul kita tambahkan misalnya S1 dulu tambah simpul S1 kemudian kita panggil cetak kita tes run bagaimana hasilnya penambahan sukses isi link list sepatu oke ya sepatunya sudah muncul dalam link list kita kopas kita tambahkan simpul 2 kita tambahkan simpul 2 simpul 3 penambahan tas ada di paling depan sekarang tas sandal sepatu baik sekarang kita cek kita coba hapus penghapusan selalu di depan jadi kita panggil db hapus ini kemudian kita cetak kita tampilkan isinya apa yang terjadi ini yang biasanya terjadi null pointer exception jadi kesalahan jadi kesalahan di posisi 34 baris 34 baris 34 error disini terjadi kesalahan kenapa seperti yang tadi saya sampaikan ketika sebuah simpul sudah null itu gak akan pernah bisa diakses karena sudah gak ada isinya disini dipaksa diakses next padahal headernya sudah null yang namanya null itu sudah gak ada apa-apanya gak ada isinya kosong bukan nol kosong sehingga kalau dipaksa diakses attribute metode sudah gak bisa terus bagaimana solusinya kita buat temporary simpul untuk menampung header next nya terlebih dahulu ini kita buat simpul temporary saja kita isi dengan header dot next kita amankan kandidat apa isinya calon calon headernya ini kita amankan calon header baru ini kita amankan di simpul t supaya ketika headernya kita hapus gak ada masalah kita sudah simpan alamatnya sudah kita simpan lokasinya sudah kita simpan kemudian yang kita akses disini bukan header next tetapi kita isi dengan t tidak ada masalah t tidak akan ikut hilang ketika header nya dinulkan header dinulkan header baru kita dengan mudah bisa berikan nilai yang baru yaitu t dimana t adalah header next sebelum headernya dinulkan sebelum headernya dinulkan kita amankan dulu next nya candidate dari header yang baru jadi ini penghabusan simpul kalau sudah berhasil kita bisa beri pesan penghabusan sukses baik ini modifikasi perubahan yang kita lakukan untuk penghabusan simpul di ujung depan kita cek lagi programnya kita run lagi hasilnya tinggal sandal di sepatu tasnya sudah hilang kemudian kita hapus lagi kita hapus tiga kali kita lihat perubahannya tas hilang kemudian disini sandal hilang berikutnya dan terakhir hilang apa bisa di hapus lagi kita coba saja dalam posisi link list sudah kosong kita paksa untuk hapus kira-kira apa yang terjadi muncul message kesalahan link list kosong bukan error tetapi muncul kesalahan ini karena kita sudah cek tadi ketika hadurnya nul kita beri perintah menampilkan teks ketika dicetak kosong saya kira itu untuk operasi dasarnya semua metode sudah kita coba dan sesuai dengan yang diharapkan hasilnya sekarang kita tinggal membuat aplikasinya menu aplikasinya kalau ini sifatnya hanya uji coba sekarang kita ubah menjadi aplikasi yang lebih interaktif kita hapus saja kita buat sekarang aplikasi yang interaktif kita buat input import java detail kemudian scanner pak boleh tidak pakai swing boleh boleh saja mau pakai swing silahkan pakai grafis silahkan tidak dilarang mungkin lebih baik tampilannya kita buat metode object ini new scanner setelah itu kita buat menu program pilih nya 2 integer pilih menunya kita set 0 kemudian kita buat menu program nya pakai looping do while misalnya tadi ada 3 metode tambah hapus cetak berarti pilihnya berhenti ketika 4 kita pilih tidak sama dengan 4 kita buat daftar menu 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 link list kemudian kita tampilkan satu persatu tambah simpul kemudian yang kedua hapus simpul tentunya ini sesuai dengan asumsi kita di awal tadi bahwasannya penambahan dan penghapusan selalu di ujung depan kemudian terakhir exit selesai baru kita buat bagian menu yang mana oke kemudian kita panggil scanner nya pilih sementara sc dot next in kemudian kita switch pilih oke kita buat menu nya untuk link list ada 4 case ke satu kita kopas aja biar cepat oops 2 case 2 case 4 oke case 1 tambah simpul itu menambahkan simpul baru ke link list karena ada inputan nama nama barang kita buat input dulu south masukkan nama barang kemudian kemudian kita butuh variable temporary nm misalnya c next kemudian kita buat simpul nya dulu simpul b misalnya barang kita buat simpul 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 dengan argumentasi nama ya baru setelah ini setelah simpul nya ready sudah ada simpul nya kita panggil metode add nya tadi tambah dengan argumentasi p tambah simpul dengan argument parameter p masukkan nama barang kemudian hapus simpul ya kita tinggal panggil saja metode hapus simpul kemudian untuk cedak simpul ya sama kita tinggal panggil metode cedak sedangkan exit kita tampilkan saja terima kasih misalnya oke baik ini menu program kita untuk link list tambah simpul hapus simpul kemudian cetak link list dan terakhir exit selesai oke kita coba tes program running apakah sesuai dengan harapan tampilannya supaya rapi bisa kita beri jarak menunya kita stop dulu aja supaya rapi kita bisa tambahkan slash n di depannya ini supaya nanti ada jarak antara menu satu dengan menu berikutnya kita pilih misalnya langsung cedak kita ingin tahu isinya kosong ya isinya masih kosong belum ada kita coba hapus misalnya belum ada isinya kok dihapus pak ya ini kosong juga kita terjadi error maksudnya jadi sudah kita cegah jadi kita harus tambah dulu masukkan nama barang sepatu oke sukses kita lihat kita cedak ya ada sepatu di link list kemudian kita tambah lagi tas misalnya penambahan sukses kita lihat cedak ada tas di depannya sepatu karena penambahan selalu di depan kita tambah lagi nama barang tadi apa ya tas sepatu sandal penambahan sukses kita lihat hasilnya ada sandal di depannya tas dan sepatu baik ini saya kira contoh untuk program aplikasi link list cukup sederhana saya kira tidak terlalu sulit tidak terlalu sulit kita exit selesai baik mungkin ini sampai disini dulu contoh aplikasi contoh program objek oriented programming OOP dengan studi kasus implementasi ke data structure tipe data abstract juga menggunakan link list bagaimana kita membuat program OOP untuk implementasi link list silakan kalau ada yang nanti ingin ditanyakan bisa disampaikan bisa disampaikan contoh lebih detail ada di modul di modul itu ada satu metode yang saya tambahkan yaitu searching pencarian pencarian yang di program tadi belum kita sempat tambahkan silakan dicoba melengkapinya dengan metode searching pencarian data di dalam link list prinsipnya sama yaitu menggunakan traversal tadi sama dengan mencetak isi link list baik saya kira sampai disini dulu untuk pertemuan pertama membahas tentang link list insya Allah nanti kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya dengan masih dengan tema yang sama yaitu link list juga tapi dengan beberapa variasi yang lain saya kira demonstrasi live codingnya sampai disini dulu kita buka forum diskusi dan tanya jawab jika ada di pertemuan